Galunews TV, informasi seputar Jawa Barat Kepala Badan Pendapatan Daerah Atoba Penda Cabis Ayep Saipuloh membuka Star Trial Adventure Tanjakan Berhadiah di event Adventure Titan kelima yang berlangsung di Desa Buwana Mekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Cabis Minggu 3 September 2023 Menurut Ayep yang mewakili pemerintah Kabupaten Cabis menyampaikan apresiasi luar biasa dan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini event Trail Adventure Komunitas Nusantara yang kelima Event ini juga diikuti hampir 1.500 peserta tidak hanya sebagai ajang berpetualangan bagi para riders namun juga memiliki tujuan sosial yaitu pembangunan Masjid Jami di salah satu dusun di Desa Buwana Mekar Menurut Ayep yang mewakili pemerintah Kabupaten Ciamis menyampaikan apresiasi luar biasa dan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini event Trail Adventure Komunitas Nusantara yang kelima Ayep berharap kegiatan yang sama dapat banyak dilaksanakan di Kabupaten Ciamis sehingga dapat berdampak positif kepada perekonomian masyarakat terlebih Ciamis memiliki alam yang luar biasa Kepada para riders yang mengikuti event Titan kelima Ayep pun menghimbau untuk menjaga keselamatan di tengah kondisi alam penggulungan yang tidak dapat diprediksi Event yang dilaksanakan di Desa Buwana Mekar Kecamatan Panumbangan ini luar biasa yaitu event Adventure Titan yang kelima Jadi saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis mencapkan terima kasih terutama kepada panitia yang telah menyelenggarakan dan bahwa event ini juga dilaksanakan bertujuan untuk sosial yaitu untuk membangun masjid di Desa Buwana Mekar di salah satu dusun Masjid Ciamis dan saya atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada panitia, terutama kepada Titan merupakan salah satu komunitas adventure Nusantara dari mana-mana, dari Kabupaten Ciamis, luar Kabupaten Ciamis termasuk dari luar Jawa saat ini pada datang ke Desa Buwana Mekar tadi sebagaimana dilaporkan bahwa yang mendaftar itu kurang lebih sampai 1.500 tadi sampai jam 10 sudah datang sampai 1.200 peserta jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis mencapkan terima kasih kepada panitia khususnya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan saya berharap bahwa khususnya di Kabupaten Ciamis event-event seperti ini bisa dilaksanakan karena bagaimanapun juga Kabupaten Ciamis punya alam yang luar biasa paling tidak dengan adanya event seperti ini akan memberikan efek positif terutama terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagaimana tadi laporan panitia bahwa yang mendaftar itu hampir 1.500 termasuk dari luar Jawa, dari Kalimantan, dari Padang termasuk dari Solo sampai malam pada berdatangan sangat antusias terhadap event Titan yang kelima ini mahimboan terutama kepada para raider yang mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan selamat, sukses dan berhati-hati lah karena memang namanya alam pegunungan itu kan tidak bisa kita duga tapi memang saat ini kondisi jalan atau jalur karena tidak ada hujan, sudah kemarau agak lama jadi tidak nampaknya tidak banyak trouble di jalur Dari Kabupaten Ciamis, Tim Liputan Galun News TV mengabarkan Itulah kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton